Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu Serta nyalakan lonceng notifikasinya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tunjukkanlah kepada dunia Namah tamah budi bahasamu Dan ku ingin kepala tangan ini Menunaikan kewajiban Putra bangsa yang mengembang cita Hidup dalam kesatuan Dan ku ingin cita Dan ku ingin kepala tangan ini Menunaikan kewajiban Terima kasih Terima kasih kapan ya Terima kasih kanton Yuk Ya sayangku Oh iya lanjutin dongnya Kak Tami ucapkan terima kasih ya Kepada teman-teman hebat Ada Bang Velo Terima kasih Kak Maura Kak Shaluna Terima kasih Tepuk tangan lagi dong buat mereka semua Keren lenggak-lengguknya ya Kak Raisa ya Iya keren banget Kak Titip lagi dong boleh Oke silahkan Kak Raisa Di segmen tiga kali ini Kak Tami akan Bercerita lagi nih teman-teman Yuk tepuk anak ceria Siap aku anak ceria Ura Oke adik-adik yang ada di rumah Dan juga yang ada di studio Kak Tami akan lanjut lagi Raden Burniat Nah Raden Burniat kecil Ternyata teman-teman dia Orang tuanya Memasukkan si Burniat ini Ke sekolah silat Nah dan bergurulah Di gunung bungkuk Pada saat itu ya Dan disana Raden Burniat Belajar silat Dan Tidak pulang Bahkan berminggu-minggu Karena saking ingin Belajar ilmu silat Bersama sang guru tadi Nah tidak pulang-pulang Dia ke rumah Hingga suatu hari Dan ibunya bertanya Ayahnya bertanya kepada ibunya Mak Mak Mana Raden Burniat Tidak balik-baliknya mak Lalamunian Burniat Kok tidak balik-balik Iya ya pak Wai kemana Anak kita kok pak Kemudian Tak berapa lama kemudian Eh Burniatnya nangal Mak Mbak Mbak Anakmu balik Mbak Mbak Wah senang sekali teman-teman Wah Karena apa Burniat Anak satu-satunya kan Laki-laki yang Yang orang tuanya Sangat sayang kepadanya Nah hingga Hari demi hari Bulan demi bulan Tahun demi tahun Burniat Semakin pandai ilmu Silatnya Karena dia tadi Berguru di Gunung Bungkuk Hingga dewasa Dari Raden Burniat Yang terkenal dengan Jujur Berani Bertanggung jawab Dan tegas Ia pun Saat pulang dari Apa Perguruan silatnya tadi Dan juga bertapa Di sana Dia melihat Kok katanya Kenapa ya Di daerahku Sepertinya Kasian sekali Warga-warganya Terlihat Melarat Sekali teman-teman Eh ternyata Pada saat itu Belanda Datang Ke Daerahnya Yaitu di Daerah Tanjung Terdana Di desanya Dan Pada saat itu Burniat pun marah Wah Tidak bisa ini Aku tidak tega Melihat wargaku Yang melarat Semua hasil kebun Diambil paksa oleh Belanda Mereka bahkan Kelaparan Kata Raden Burniat Teman-teman Dari sanalah Raden Burniat Mengajak semua warga Termasuk juga Mardan Sahabatnya Mardan Bagaimana ini Lihatlah Warga kita Diinjak-injak Oleh Belanda Wah Semua kelaparan Katanya Dijajah oleh Belanda Bagaimana Bagaimana ya Di dekat pinggiran Di dekat pinggiran laut Dekat sekali dengan Benteng Malboro Pada saat itu Wah Teman-teman Apa yang akan dilakukan Raden Burniat Dan Mardan Teman-temannya Beserta pasukan Desa Tanjung Terdana Jangan kemana-mana Tetap di Anak Jaya Ura Terima kasih